Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV Kali ini kita mau coba terbangin DJI Avata ke-2 Dan untuk penerbangan pertama ini kita bakal coba pake motion controller nya ya guys Jadi ini merupakan motion controller versi ke-3 Yang versi pertama sama versi ke-2 itu dia untuk DJI Avata pertama Bentuknya lebih kecil ini ya, daripada yang motion controller 1 atau juga 2 Dan lebih ringan pastinya Ini baterainya udah saya cas ya, buat ngecek baterainya gampang tinggal tekan sekali Nah itu udah 4 bar ya Kita langsung masukin aja ya Semudah itu guys Dan untuk semua perlengkapannya udah masuk dalam satu tas Ini ada remote, terus juga ada googles nya Ini googles nya baru guys, DJI Googles 3 Jadi untuk yang bertanya apakah bisa kompatibel dengan Air Unit O3 atau DJI Avata yang pertama Untuk saat ini ya, ketika video ini dibuat belum kompatibel guys Tapi mungkin nanti ke depannya bakal dikasih update firmware Supaya bisa kompatibel sama yang O3 dan juga DJI Avata yang pertama Ini saya kasih kain ya, supaya terlindung ini Karena untuk bawaannya dia nggak dapet lens cover Kita tunggu aja nanti keluar aksesoris start party nya ya Karena terus terang agak ringki nih guys, disini guys Oke saya bakal setting dulu googles nya Supaya siap terbang ya Untuk setting nya kita hidupin dulu drone nya Kita lepas lens cover nya Dan ini ya, saya belum ada ND filter nya Jadi bener-bener nggak pakai ND filter nih Padahal sih Lumayan cerah nih guys, cuacanya Cara hidupnya gampang, tekan sekali Tekan lagi Oke, kalau untuk googlenya Tombol power di sebelah sini guys Tekan sekali, tekan lagi Ini saya mau setting resolusinya dulu ya Karena bawaannya kayaknya kemarin saya lihat Itu masih 1080 Saya mau coba yang 4K guys Oke, ini settingannya ya Untuk navigasi nya mirip sama DJI Integre ya Disini ada setting Terus kita lihat di bagian kamera ini ya Ini settingan yang saya pakai Aspek rasio 16.9 Video quality 4K 60 Ultrawide, Rocksteady sama Auto ISO limit nya 6400 ya Terus kita mau coba lihat ya Di settingan transmisi Untuk DJI Google 2 ini Ternyata udah bisa di FCC hack guys Ini saya coba kasih lihat ke kalian ya Kita coba ke manual Nah ini kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat Disini bandwidth nya udah kebuka Jadi 3 guys Kalau aslinya itu Sebelum di FCC hack itu Dia cuma 1 guys Nah cara nge-hack nya gimana Kalian tinggal copy file Yang saya bakal taruh di deskripsi Kalian taruh ke SD card kalian Yang dimasukin ke Google Itu nanti udah otomatis guys Ngebuka Gampang banget ya Ini sama persis caranya Seperti Google 2 Ini udah Udah hack ya Jadi kemungkinan dia lebih optimal ya Untuk drone nya Saya bakal taruh di mana nih ya Kita take off nya di Ini agak pasir semua guys Kita di atas mobil aja kali ya Kita taruh di atas mobil sini Tuh keliatan kan ya GPS nya udah dapet Dan Kita coba guys Jadi untuk take off nya itu mudah banget Ini kita hidupin dulu ya Untuk take off nya ini Kita tinggal tekan ini 2 kali Nah dia langsung hidup guys Drone nya langsung nyala ya Untuk take off Kita tinggal Tekan lama sekali Nah Dia udah take off Dan agak ngeri sih Disitu ada pohon ya Oke Untuk navigasi nya itu Ketika kita Tekan sedikit Itu dia bakal nongol kursor nya guys Sebentar saya record dulu ya Tombol record nya sebelah sini Nah ini udah mulai record Nah disini ada Kalau kalian bisa lihat ya Disini itu ada Nah Jadi untuk nongolin kursor nya itu Kita tekan sedikit Tuh Nah kalau buat ngegas Setelah nongol kursor nya itu Kita tinggal pencet guys Maju Pelan-pelan aja ya Nah Kayak gitu Ini terus terang saya agak grogi guys Karena terus terang Gak biasa ya Pake motion control ini Walaupun sebenarnya Dia lebih mudah daripada Kalau kita pake Remote guys Untuk suara kalian bisa denger ya Suaranya silent banget Dan kita coba deh Kita coba disini ya Wuhh Ternyata Pengaruh banget ya Sama angin ya Ini anginnya emang agak kenceng guys Kalau di google nya itu Kerasa banget Tapi mungkin nanti Di hasil footage nya Dia akan lebih stabil ya Ini kebenaran Saya pake mode normal Kita coba agak kebut dikit Oke kita ke atas Nah itu posisi Home point nya sebelah sana ya Ini kalau mau turun Kayak gini Ini saya pake mode normal ya guys Untuk ngambil footage yang smooth Ya harus banyak latihan sih Terutama kalau Terbiasa pake remote Harus pake motion control itu harus Latihan lagi guys Supaya biasa ya Nah Jadi buat temen-temen yang Gak punya pengalaman untuk Nyerbangin drone FPV DJ Avata 2 ini Cocok banget guys Satu paket udah dapet motion control Dan kalian gak perlu Spend waktu Investasi untuk belajar Nyerbangin drone ya Cuman butuh Menyali aja ya Karena terus terang Agak gemetar sih Kalau pertama kali Nyerbangin ya Kalau belum pernah Nyerbangin drone Ini dia terbangnya agak miring Karena emang anginnya agak kenceng ya Oke Ini saya di 200 meter Paling enak sih Kalau pake motion control ini Kita sambil duduk guys Karena Capek sih pegel kayak gini ya Enak di Motion controlnya Ditaruh di Kaki gitu Jadi lebih Steady kita Ngendariin drone nya guys Nah ini kita cruising santai Baterai masih di 83% Dan untuk Avata kedua ini Kalau kalian perhatiin Itu MBPS nya Dia di 60 MBPS ya Jadi kalau di Avata pertama Atau juga O3 Dia cuman di 50 MBPS Avata kedua ini Karena dia udah pake Air unit nya O4 Over ya Udah di 60 MBPS Asik banget Buat cruising santai Buat temen-temen Yang gak punya pengalaman Nyerbangin drone FPV Tetep bisa ngerasain Sensasi Nyerbangin drone FPV ya Walaupun untuk Manuver nya Terus terang Terbatas ya Dia udah nyediain Mode acro ya Isi acro namanya Jadi bisa Melakukan manuver Walaupun ya Agak ribet sih Nanti kita cobain ya Oke Ini kita udah cruising santai Dapet 3 menit ya Kita mau coba Ngedeket nih Home point nya Di sebelah sana Oke Untuk landing nya Santai aja Ini pertama kali Saya nerbangin Pake motion control ya guys Sebenernya gak pertama sih Waktu di Javata pertama Saya pernah Tapi udah setahun yang lalu Jadi udah agak lupa Nah ini posisinya Udah keliatan ya Nah ini posisi saya Disini Coba saya lepas google ya Oke Nah untuk landing nya Kalian bisa landing di tangan Pake Menggunakan Joystick nya ya Kalian turunin Pelan pelan Dan kalian siap siap Karena ini emang agak kotor guys Pas disini Oke Landing di tangan Easy banget ya Oke sekarang kita mau cobain Untuk isi acro nya ya Terus terang juga Ini fitur baru Jadi saya belum terlalu paham Oke Untuk acro nya itu Isi acro nya itu Kalian bisa lihat ya Di bagian sini Ada Namanya isi acro Tinggal dipencet Ini ada tutorial nya Next aja Kita coba terbangin lagi ya Kita hidupin Arming Teken tahan Oke Dia langsung terbang Nah disitu Ketika kita tekan isi acro Dia bakal nongol ya Ada slide Dan untuk mili nya Kita pake scroll yang ini ya Nah ini kayak gini Terus Buat nyobanya kita Kayak gini Oh Keren Kalian harus lihat drone nya guys Ini ya Jadi kita tinggal slide kayak gini Oke Keren Itu ke kiri Dan ini ke kanan guys Nah Jadi udah Bisa untuk acro ya Buat temen temen yang pemula Nggak bisa Nerbangin drone FPV Pake remote Bisa acro juga Pake avatar kedua ini guys Kita coba lagi Oke Jadi Emang harus ketinggiannya Harus cukup ya Oke Kalau kita mau Matiin Caranya Kita back lagi aja ya kali Kita back Oh kita matiin aja nih Supaya Nggak bingung ya Nah Jadi kayak gitu guys Untuk isi acro nya Juga kita udah tes Sekarang kita mau coba Sport mode ya Sport mode itu Caranya kita Klik disini Nah Ini udah ada Sport mode Tulisannya sport mode Ini harusnya terbangnya Lebih kenceng guys Kita coba ya Oh Lebih kenceng guys Beneran guys Nah Beneran lebih kenceng guys Kita coba kesana guys Sinyal stabil ya Di 60 Mbps Kita coba Muncak Bukit yang sebelah sana guys Ini pake motion control ya Ketinggian di Mana ini Ketinggian Oh sebelah kiri ya 89 90 Sekarang Kita coba Terbang langsung guys Oh Ini terbangnya Kalau dihugas Agak miring guys Karena emang Kayaknya Anginnya kenceng Dan kita Sampai di Ketinggian maksimum ya 120 Meter Wah ini Kayaknya Kalau kesana Kayaknya mentok sih Bukit ini Ternyata Ketinggiannya Di 120 Meter Guys Terbang Terbang ke bawah guys Diving ala-ala Terbangnya guys Ya kalau pake motion controller Gini Kekurangannya Ya Gak fleksibel ya Apalagi kalau teman-teman Biasa Nerbangin pakai remote Pastinya Agak kurang suka ya Karena terbatas banget Kalau mau manuver Tapi ini membantu banget Buat teman-teman Yang gak punya pengalaman Nerbangin drone FPV ya Gak perlu Spend waktu Investasi waktu Untuk belajar Nerbangin FPV Yang pastinya Ngabisin waktu lama juga guys Bisa berbulan-bulan Saya aja Udah Setahun lebih Ya masih Hitungannya masih pemula lah ya Masih terus belajar Tapi kalau teman-teman Pengen nerbangin drone FPV Males buat latihan Bisa pake avatar kedua ini guys Dengan bantuan motion controller kedua ya Untuk kualitas gambar Kayaknya ini Bagus banget ya guys Kalau saya lihat itu Kemungkinan di atas O3 sih Kalau Dibilang setara dengan GoPro GoPro 11 GoPro 12 ya Debatable sih Bisa dibilang Ini malah lebih bagus Kalau menurut saya sih ya Tapi gak tau sih Kalian bebas aja Punya Pendapat Tapi kalau ditanya pendapat saya Ini kayaknya lebih bagus sih Daripada GoPro 12 guys Oke kita mau coba Landing disini ya Smooth Santai Aduh keliatan gak ini ya Agak susah nih Ngepasinnya Oke ini udah dekat Saya bakal lepas google Dan kita landing Pake Tangan lagi guys Kita majuin dulu ya Top Kali lagi Dan kita turunin Buat nurunin pake joystick ya Sebenarnya bisa pake ini Tapi dia bakal ke bawah guys Enak kita ngepasin dulu di joystick Nah kalau dapet di tangan Sampai dia mati Baru kita bawa Oke kurang lebih Kayak gitu guys Penerbangan pertama kita Nerbangin DJI Avata Pake motion controller Ketiga Ini bagus banget ya Motion controller ketiga ini Cocok banget buat temen-temen pemula Dan saya rasa ya DJI gak main-main Untuk ngembangin motion controller ini Karena udah sampai versi 3 Gak menutup kemungkinan Di masa yang akan datang Motion controller ini Bisa sejajar sama remote tradisional ya Ya gak tau sih Namanya teknologi kan selalu berubah ya guys Kita tunggu aja Tapi kalau ditanya Untuk saat ini Saya masih nyaman dengan Remote tradisional guys Dan kalau kalian suka dengan video ini Pastikan pencet tombol like Yang banyak di video ini ya Subscribe juga Buat konten-konten kayak gini Di channel saya Thank you banget Dan tonton sampai akhir Kita ketemu lagi Di penerbangan berikutnya Terbang bareng Bang Cupu FPV Bye